Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Bab 3 Karya ilmiah Yaitu Pembahasan Isi atau tubuh karangan Bagian utama dari karangan Dan segala masalah yang akan dibahas secara sistematis Setiap pembahasan merupakan satu kesatuan terbuka Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimal mungkin pada bagian ini Penulis akan menggunakan daya analisi secara objektif tergantung pada metode yang dipilih Jika metode kuantitatif yang dipilih Data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur Seperti grafik, diagram, atau katabel Sementara itu jika metode kualitatif yang dipilih Data akan diuraikan secara verbal Entas apa yang ada di dalam bab 3 atau pembahasan Yaitu menjawab semua rumusan masalah yang sudah kalian buat di bab 1 Ketika di bab 1 terdapat 2 rumusan masalah Maka disini pun terdapat 2 pembahasan sesuai rumusan masalah Contoh yang sering ibu sampaikan misalnya dengan judul Protein dalam tempe Kemudian rumusan masalahnya Adakah protein dalam tempe Terus kemudian rumusan yang kedua Apakah ada perbedaan antara protein dalam tempe dengan daging Nah makanya Dua rumusan itu akan dibahas di bab 3 Jelas yang pertama akan membahas protein dalam tempe Ya bagaimana soal mencari protein dalam tempe Mungkin itu bidang studi kimia yang lebih tahu Ini ibu hanya sebagai contoh saja Kemudian rumusan yang kedua ibu di bab 1 itu Yaitu apakah ada perbedaan protein dalam tempe dan daging Maka pada bab 3 pembahasan itu pun Akan menjelaskan perbedaan protein dalam tempe dengan daging Seperti itu Seperti yang sudah ibu sampaikan Bahwa untuk penelitian kuantitatif Nanti itu akan ada grafik Tidak menutup kemungkinan ya Yang kualitatif pun akan ada yang Berjenis grafik Seperti ini Kemudian Ini grafik juga Kemudian ada bentuk tabel Seperti ini contoh tabel Kemudian mungkin juga ada berbentuk bagan Seperti ini Baik untuk mengisi bab 3 ini Ibu beri kesempatan kalian untuk melakukan penelitian Selama 1 minggu Kemudian dibuatlah bab 3 nya Setelah kalian melakukan penelitian Ya baik ini mungkin berupa dena Burung irian, burung centrawasi Cukup sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih